Sejak pagi hingga sore tidak hentinya hujan di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Hujan tidak hanya mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan longsor di beberapa titik jalan. Dilaporkan titik terparah yakni di Bukit Kulai, Kecamatan Batang Kapas, akibat longsor akses jalan kini lumpuh total dan tidak bisa dilalui. Menurut informasi yang didapat wartawan Tok Sumbar, longsor yang disebabkan hujan deras di daerah tersebut terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan akses jalan kini tidak bisa dilewati karena badan jalan tertutup material longsor. Selain menutupi badan jalan, material longsor juga menghantam satu unit mobil minibus Daihatsu Luksio berwarna putih. Satu unit mobil minibus tertimpah longsor, dan mobil itu jatuh ke bawah bukit tepi jalan yang ditimpah longsor. Sementara itu, dilihat dari postingan live Facebook yang dilakukan oleh warganet bernama Ruli-Ruli yang merekam satu unit mobil minibus Luksio berwarna putih terjatuh ke jurang karena dihantam material longsor. Dalam postingannya itu, terlihat mobil tersebut dalam posisi terbalik dan mengalami rusak parah, dan diterangkannya kalau penumpang mobil bisa selamat. Sampai berita ini disayangkan, belum diketahui pasti berapa orang jumlah penumpang dan nama korban. Kini wartawan tengah berupaya menghubungi pihak terkait dalam peristiwa tersebut. Dari pesisir Selatan Rega Deskinal Tok Sumber TV mengabarkan.